Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Baron Kitchen Kali ini aku mau masak sayur pindang makanan khas dari Kudus, Jawa Tengah Langkah pertama kita haluskan terlebih dahulu 3 siung bawang merah, 3 siung bawang putih dan setengah terasi Kita ulek sampai halus atau bisa menggunakan kuper untuk menghaluskan bumbu Setelah itu kita siapkan minyak untuk menumis Kita tumis bumbu yang telah kita haluskan, kita tumis sampai harum Setelah itu masukkan daging kerbau yang sudah direbus plus air rebusannya Tambahkan 1 sendok teh ketumbar bubuk, 2 butir keluak yang telah diambil dalamnya Tips memilih keluak yang ada isinya seperti ini ya Kita rebus sampai semua bahannya tercampur rata Setelah itu tambahkan 2 daun melinju, 2 daun salam, 1 ruas lengkuas Kita aduk-aduk sampai semua bahannya tercampur rata Jika airnya sudah menyusut kita bisa tambahkan air kaldu secukupnya Tambahkan 1 sendok makan air asam Jawa Lalu kita bumbui dengan 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh penyedap Aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata dan bumbu meresap Kemudian tambahkan 300 ml santan Masak sampai matang dan airnya sedikit menyusut Tes rasa terlebih dahulu Jika sudah dirasa pas kita bisa angkat Dan jika kurang manis bisa ditambahkan 1 sendok makan kecap manis Layur pindang aku sudah jadi Buatnya simple, rasanya enak Dan makanan sop pindang ini adalah makanan khas kudus yang sangat terkenal dan populer Selamat mencoba Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir Jangan lupa subscribe, like dan komen, share Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton